Intro Kabupaten Seram merupakan bagian dari Banten yang mempunyai berbagai macam pindahan yang sangat lengkap Mulai dari pantainya, gunung, air terjun, bahkan sampai ke kulinernya sekalipun Seram tetap menjadi idangan Kali ini kita akan mengunjungi objek wisata Curug Cikota Yang konon lokasinya seperti tempat mandi para bidadari Mari kita mengenang Curug Cikota Curug Cikota mempunyai tinggi kurang lebih 40 meter Dengan tebing dan pepohonan yang tumbuh di sampingnya Debiknya cukup deras dan adanya kolam alami yang sangat jernih Waktu terbaik mengunjungi Curug ini adalah saat musim Pancaroba Karena di musim penghujan air cenderung menjadi keru Hal yang menarik saat kita datang ke sini adalah duduk di bebatuan Sembari menikmati kopi dan mie instan Sungguh surga dunia yang tidak akan pernah bisa kita lupakan Tetapi jangan sampai buang sampai sembarangan ya Ingat, alam juga perlu dijaga dan dirawat Agar tetap listari sampai nanti Menuju ke tempat ini lebih baik sebelum jam 3 sore Karena kalau kalian datang sekitar pukul 4 dengan perjalanan pulang pergi mencapai 50 menit Kalian tidak akan puas Lepas dari jam 5 sore suasana akan tampak gelap Rasanya terambat berbahaya kalau malam-malam masih berjalan ke arah kampung Mungkin begitu aja nih Mari kita saksikan terus Gimana kegiatan saya disini Pepotuan bareng Anes Agnes Tia Sama Om Rendi Orang KFB Serang Banten Suruh banget Ayo kesini Curug Cikotak Ada di Padarincang Oh iya oke Saya akan ini menjelaskan perjalanan menuju kesana ya Curug Cikotak terletak di kampung Cikotak Desa Cibojong kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Banten Menuju ke lokasi Kalian harus memacu kendaraan menuju kampung Cikotak terlebih dahulu Kawasan ini lumayan berjarak 30 sampai 1 jam mungkin ya Dari perjalanan lalu-lalu ke Kesera Jalan yang dilalui memang cukup mengesankan Disana kalian sudah ditunggu dengan lahan parkir yang cukup luas Bisa menampung puluhan motor sekaligus Setelah itu Kalian harus berjalan kurang lebih 20 menit atau 15 menit saya hari ini Trek yang harus kita lalui adalah Perbukitan dengan kontur naik turun Jadi jangan dipaksakan kalau lelah istirahat dan ambil nafas Sepanjang perjalanan kita akan disuguhkan dengan kepohonan yang menjulang tinggi Harga tiket masuknya sendiri Untuk motor itu 10 ribu 10 ribu dan untuk parkir juga dikenakan 10 ribu Ya itu 10 ribuan udah Untuk kendaraan bermotor 10 ribu Untuk mobil Saya kemarin mobil parkir 30 ribu Mengenai panorama Surung Cikotak Sepanjang perjalanan kita pasti tidak akan menemukan kesulitan Karena tinggal lurus mengikuti jalan setapak Selama perjalanan kita akan menemukan jembatan kayu yang dinamakan PDKT Untuk menyamarkan rasa lelah penduduk Kita sudah menempatkan beberapa tulisan lucu dan yang viral Jadi perjalanan semakin berkesan dengan Tau kecil setelah membacanya Tau kecil setelah membacanya Dan banyak pelang juga sih Tidak bakal nyesal Di antara jalan setapak Kita juga bisa melihat tempat duduk yang sudah disediakan Apalagi bagi mereka yang ingin beristirahat Bila kita beruntung Kita bisa mendengar suara burung-burung yang berkicau disini Suaranya nyaring dan merdu seperti nyanyian alam Oke begitu saja mungkin ya penjelasannya Ayo ke cerusi kotak di pada rinjang Gak mungkin nyasar Gas, 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 gas Saksikan 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 Terima kasih.